Tapi menarik Mbak, ada kata kunci cerdas rohani kan gitu Mbak Itu rahasia dibalik cerdas rohani itu mungkin bisa sedikit dibalikkan Mbak Kata kuncinya Mbak, biar kita bisa mewariskan cerdas rohani yang Mbak Kong selalu disiukan kepada yang mau dekat dengan Mbak Kong Bahwa cerdas rohani disini kita harus mengikuti sang pemberi nafas Kembali ke situ, ini simpel sekali tapi tidak dijalankan Kita harus sadar dengan sang pemberi nafas Yang disebut apapun jangan dipersoalkan, jangan dimasalahkan Mari kita legowo ikhlas dan tulus jiwa menerima aneka istilah Karena sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat Tidak harus apa itu diaturkan bangke-bangke begitu yang Bau-bau dan lain sebagainya, tidak apa-apa Justru bau makin bagus, karena itu diberikan kepada butuh kali-butuh kali Diberikan kepada unsur-unsur bawah manusia Sisa-sisa manusia mungkin yang rohnya gantayangan Karena penyelesaian upacara pengabiannya tidak tuntas Dengan demikian di Bali dihayapi sebagai butuh kali-butuh kali Gantayangan di alam, itu dinetralisir dengan memberikan pecaruan Dengan demikian dia menjadi netral di dunia ini menjadi manusia Bali itu damai Sehingga disebut manusia Bali menjadi santi Itulah bantanan Orang Bali makin banyak melakukan bantan tidak menyebabkan miskin dia Justru kembang menjadi makin kaya Kenapa demikian? Berputar bangi satu dengan yang lain secara teori Sehingga ngumpul uangnya di saya, kalau pacara kan pindah ke yang lain Yang lain pindah lagi ke yang lain Sehingga sejahteraan itu akan bertumbuk seperti itu Saling bisa memberi, menerima satu dengan yang lain Dengan rasa berkorban kepada lelukur Nah itulah mungkin yang bisa saya katakan Kaitannya dengan bantanan di Bali Ya Pak, tadi sudah lengkap sekali penjelasan tentang bantanan Mbak Sebagai seremoni itu kan sampai sekarang bisa bertahan Mbak Di Bali Tadi juga diulas tentang simbol-simbol dan kemaknaan dibalik Banten Dan juga ritual yang ada di Bali Tetapi kalau kita lihat yang berkembang saat ini Terutama dalam konteks kehidupan sosial Itu kan tetap saja ya Masih menisahkan problem ya Terkait dengan manusia Bali Di setiap sudut kita menemukan konflik Pak Di Bali itu kalau mau hijur ya Konfliknya dasarnya macam-macam Tetapi yang menjadi fokus kita adalah Esensi Bali itu kayaknya Sepertinya sudah mulai agak bergeser gitu ya Sehingga terjadi gitu Kalau konfliknya itu Kalau esensi Bali itu masih kuat Tentunya ini tidak akan terjadi Itu terjadi di tengah seremonial yang hingar-bingar gitu Nah mungkin kita ke Mbak Kung dulu Sebagai praktisi yang menjalani betul itu Dalam sehari-hari Ini gimana melengkapi seremonial yang Yang sudah jalan itu Mbak Sehingga penjelasan Bapak tadi tentang Apa yang ada di balik Banten Kan gitu Pak Di balik seremonial Sebetulnya punya hakikat dan nilai yang Mengarahkan kita pada kebijaksanaan Gitu Tetapi Sampai saat ini belum bisa Artinya semakin Apa agak menyimpang gitu Mungkin dari Mbak Kung bisa Nah sebelum ke Mbak Kung jelasin sedikit Saya mengatakan dari Bapak Mengatakan Ya benar Pergeseran terjadi adalah Sangat-sangat besar Walaupun ada ritual Tapi bukan ritual dalam konteks Seperti yang diajar Kemulanya simbol-simbolik saja Tapi disitu sudah ada simbol gensi masuk Simbol kapitalis masuk Simbol pengabdiannya menjadi hilang Dan simbol esensinya kadang-kala adalah Tersembunyi di baliknya Padahal Cukup kecil sebenarnya yang diharapkan Tapi menjadi besar Karena manusia menjadi Makin besar Makin bergensi Itu sebenarnya pengaruh Pengaruh manusia Bali Yang sudah menghargai Kulit ketemangisi Yang saya jelaskan tadi Jadi pergeserannya bukan hanya Pergeseran nilai kemanusiaan Pergeseran pemaknaan Dari ritual itu terjadi Sehingga manusia Bali memang sudah bergeser Karena pengaruh dari luar Terutama adalah dengan adanya Pengaruh kapitalisme Terutama pariwisata itu Tapi ingat Pergeseran itu memang juga Dalam kali mencari uang Ya Jangan hanya di melihat pergeserannya Bagaimana kita bisa membayangkan Ubud misalnya Melakukan upacara ritual ngaben Berapa uang itu dihabiskan Padahal ngaben tidak harus seperti itu Tapi jika dikaitkan dengan Mendapatkan uang lebih besar Itu berarti unsur bisnis Ada di situ Silahkan Mungkin baik kan Tetapi jika itu hanya Sampai ngadap waris Melakukan hal itu Ngaben Berubah menjadi ngabok Ngabehin Itu persoalan itu Yang banyak terjadi Yang tidak mengerti adalah Ngikutin ubud Yang itu adalah memang bisnis Diperpanjang semuanya Agar dapat tayangan Dapat uang lebih banyak Itu kan sudah bagus tuh Sementara kita Mau ngikutin ubud Jual sawah Setelah habis ngaben Matilah Keturunan kita Tidak bisa Makan padi Karena sawahnya Sudah dijual Kita lah jadi buruh Di situ Kita lah jadi hotel Kita menjadi tukang sapu Di hotel Nah itu maksudnya Pergeseran itulah Harus dipahami Oleh kata mungkin Mbak Kum Sebagai pengalaman Orang luar Memandang Bagaimana itu terjadi Pergeseran itu Memang begitu Terjadi adanya Dan itu persoalan kita Adalah memang disitu Pergeseran yang terjadi Itu tidaklah Pergeseran makna Yang mengakibatkan Kita lebih sederhana Tapi justru Bergeser Bukan hanya bergeser Ritualnya berubah Maknanya pun berubah Tujuannya pun Kadang-kadang berubah Tujuannya tidak Menyelesaikan orang tua Agar menunggali Bukan hanya Tuju kemah Agusti Juga cari Gensi Beru punya uang Berbanyakan Banyak Anda punya uang Tidak berani keluar Terpaksa jual Sesuatu yang Sebandarnya tidak bisa dijual Menjual ibu Berarti adalah kematian Menjual tanah Adalah kematian Itu Ya Dalam konsep baginya Mungkin itu Makung Coba dibantu Menjelaskan itu Karena Orang dalam Slep Melakukan Autokritik Dalam diri sendiri Karena Nanti dianggap kita Ngeyel Itu ya Terima kasih Kalau Melut mbak kong PR besar kita adalah Agar Generasi penerus Kita ini Tidak kehilangan Jejak Masihkan ke sana Generasi muda ini Jangan sampai Kehilangan Jejak Dari hakikat Dan esensi Yang sesungguhnya Yang itu Dari aneka Ritual Dan Seremonial Yang disampaikan Nah disini Ini kan Anak-anak kita Kehilangan Pijakan Mengapa Beliau-beliau itu Meninggalkan Hal seperti itu Kalau mbak kong Tidak menilai Masalah asimilasi Atau Akulturasi Budaya Atau pencapaian Puncak-puncak Terhadapan Hidup Manusia Tapi bagaimana Sebetulnya Kita ini Meningkatkan Munculnya Pribadi-pribadi Sejati Yang menyadarkan Akan kaedah-kaedah Dan esensi-esensi Yang dituangkan Dalam Kronologi Histori Pencapaian Itu tadi Sebetulnya kesana pak Jadi PR PR kita PR kita yang paling besar Adalah bagaimana Menyampaikan Esensi yang sesungguhnya Agar Anak-anak kita Menjadi pribadi-pribadi Sejati Agar tidak Mengabaikan Makna Makna Seremonial Dan ritual Yang ada di dalamnya Ini yang menjadi PR kita Application of life Jadi penerapan Bagaimana Keseharianya Itu harus Dijalankan Ini yang saya lihat Kehilangan Pijatan Kesana Jadi Sebagai Edukator Ini berat sekali Karena menumbuhkan Rasa kesejatian Sebagai pribadi manusia Yang memiliki jasmani Dan rohani Ini terabaikan Mengapa terjadi Pergeseran Pergeseran Itu Kalau menurut Bakong Ya karena Kehilangan Kesehatian Itu Tidak Menyadari Bahwa dirinya Ini memiliki Rohani Tidak memiliki Jasmani Yang utuh Membanggakan Dan menyembuhkan Ragawinya Saja Nah kesana Sekarang sudah saatnya Kita mungkin Menyampaikan Misalnya Esensi ritual Kenapa kita Nyuguh Kenapa kita Maturan Kenapa kita Ngejot Dan sebagainya Ini mesti Mulai Dibisikkan Ke anak-anak kita Kenapa Nah kamu harus Ngejot Kenapa Nah kamu harus Ngejot Kenapa Nah kamu harus Maturan Canang ini Isinya Sekian Warna Sudutnya Sekian Ini harus Mulai Tetap Dikasihkan Mulai sekarang Sehingga Ini sebetulnya Yang kamu Suguhkan Adalah dirimu Pribadi Kamu ragawi Ini Memiliki Sifat ABCD Rohanimu Ini Memiliki Seperti ini Maka Dengan Adanya Suguhan Jotan Segehan Bantenan Aneka hal Itu sebetulnya Mengembalikan Bahwa Yang kita Persembahkan Adalah ketulusan Untuk mencapai Kesucian Dan kemuliaan Itu tadi Manipat Minya Manipat Minya Putih dan kuninya Itu tadi Kesana Jadi Mari kita Sama-sama Ini PR semuanya PR semuanya Sebetulnya kita Tidak bisa bicara Masalah Sukuhism Tidak bisa bicara Masalah Kauhinism Tetapi kita bicara Pribadi manusia Pribadi manusia Yang Universe Itu tadi Karena Esensi manusia Yang hakikatnya Adalah Satu Unsurnya sama Siklus hidupnya Serupa Bahkan sama Tinggal ini Kita Merawatnya Ketika kamu Akan dibuat Ketika kamu Dibuat Ketika kamu Dalam proses Ketika kamu lahir Ketika kamu dididik Ketika kamu Diajarkan Ini kesana Sebetulnya Tanpa Menyadari Sebagai pribadi Sejati Maka Esensi Yang panjang Lebar Kita sampaikan Ini Tidak Tidak Kena sasaran Tidak Kena sasaran Makanya kehidupan Sehari-hari ini Bukan persoalan Hedonism ini Ketidaktahuan Bahwa diri pribadi ini Butuh dirawat Yang kuning dan putih Itu tadi Jadi merawat Kuning dan putih Inilah Sesungguhnya Yang akan Menyadarkan kita Bahwa proses Spirit of life Yang diwujudkan Dengan aneka Sesungguhan Dan sebagainya Ini untuk mengembangkan Kita menjadi pribadi Sejati Nah Kamu jangan Tidak menjadi manusia Yang sesungguhnya Kalau kamu Tidak mengingat Ini Jadi yang diurahkan Profesor Doktor Page Di sini Akan mengetuk Jiwa kita Agar Anak-anak kita Mulai tahu Dan paham Dirinya Pribadi Yang memiliki Banyak unsur Seperti tadi Jangan dilupakan Dan Tidak Mengabaikan Maka itu tadi Mbak Kung Sering serukan Pentingnya Cerdas akal Dilengkapi dengan Cerdas hati Dilengkapi dengan Cerdas rohani Maka jadilah Sejati Cara pemeliharaannya Sering Mbak Kung Bisikan saja Supaya tidak terjadi Salah paham Karena Kita penting Menghindari Benturan-benturan Yang Tidak sepaham Tidak melalui Makanya ilmu itu Harus dilalui Dengan laku Kalau tidak dilalui Tidak dilakoni Jatuhnya remuk Kita sadar nih Banten saja Kita Yang ngerti nih Pejati ini Ya sebetas beli Sebetas beli Nah Makanya Kita dipanggil Sebagai Canoman Ini kan Kita anak nom Ini kan Harus Berpikirnya 40 tahun ke depan Bukan sekarang Taruh lah Kita ini Memang Dunia Jadi kita Tidak Perlu takut Ada Infiltrasi Ada Asimilasi Ada akulturasi Ini Akan Membuat Sesuatu Lebih memiliki Cakrawala Yang indah Bagi kita Memandang Langit Waktu Bukanlah Ukuran Tempat Bukanlah Batasan Tadkala Jiwa kita Tulapang Maka Indahlah Segala Yang dipersembahkan Semesta Raya Kan ke sana Itu Esensi hidup Jadi PR kita Adalah Bagaimana Berbagi pada Generasi Penerus Kita Agar Tidak Kehilangan Esensi Ayo Sekarang Kita pikirkan Caranya 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 Banyak yang kita Mengupas Kronologi Historis Bagaimana Kita Melalui Proses Megalitikam Sampai Kemodernitas Dan Teknologi Canggih Seperti ini Namun Kalau kita Tidak Menyadari Bagaimana Kita Siap Untuk Cerdas Rohani Maka Kita Kagetan Gumunan Maka Kita Akan Ikut Ikutan Yang Tidak Tepat Yang Tidak Bijak Yang Tidak Are Kita 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 Seperti Tapi Menarik Ada Kata Kumpi Cerdas Rohani Itu Itu Rahasia Di balik Cerdas Rohani Itu Mungkin Bisa Sedikit Dibagikan Mbak Kata Kuncinya Mbak Biar Kita Bisa Mewariskan Cerdas Rohani Yang Mbak Selalu Disikan Kepada Yang Mau Dekat Dengan Mbak Bahwa Cerdas Rohani Disini Kita Harus Mengikuti Sang Pemberi Nafas Kembali Kesitu Ini Simpel Sekali Tapi Tidak Dijalankan Kita Harus Saga Dengan Sang Pemberi Nafas Yang Disebut Apapun Jangan Dipersoalkan Jangan Dimasalahkan Mari Kita Legowo Ikhlas Dan Tulus Jiwa Menerima Aneka Istilah Karena Sesuai Dengan Zaman Sesuai Dengan Waktu Sesuai Dengan Tempat Dan Sebagainya Itu Bukan Problem Tapi Saling Melengkapi Pelangi Kehidupan Sebetulnya Pelangi Kehidupan Cerdas Rohani Disini Kita Membuka Dengan Apapun Selalu Harmoni Maka Terapkanlah Kita Pernapasan Panjang Yang Kebang Kemis Perut Tanpa Menahannya Mengalir Terus Agar Sinyal Sang Pemberi Pemberi Napas Menyatu Dengan Napas Kita Lalu Kita Mensyukuri Napas Kita Mensyukuri Oksigen Yang Kita Dapat Mensyukuri Daun Daun Yang Memberikan Oksigen Dengan Cuma Cuma Melestarikan Pohon Dan Lingkungan Hidup Kesana Mulai Generasi Muda Kita Bisikan Dari Situ Jadi Cerjas Rohani Disini Akan Kepekaan Untuk Menjaga Harmoni Kalau Tidak Harmoni Berarti Sudah Jadinya Dilematis Karena Saling Saling Menyombongkan Keinginan Ragawi Yang Beragam Macem Keinginan Untuk Saling Saling Besar Saling Tinggi Saling Kuat Saling Wah 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 Akhirnya Wah Wah 14 Kesana Yuk Kita Sama-sama Membangkitkan Anak Anak Cucu Kita Agar Memiliki Cerdas Rohani Sehingga Melengkapi Cerdas Hati Dan Cerdas Akal Kita Sudah Mencapai Teknologi Canggih Bukan Makin Cerdas Rohani Malah Kita Makin Buruk Padahal Dengan Pencapaian Teknologi Canggih Seperti Ini Yang Kita Bisa Menekan Dunia Dengan Jempol Kita Mestinya Kita Makin Makin Mendapatkan Jembatan Untuk Memahami Yang Tidak Ada Itu Ada Yang Ada Ternyata Tidak Ada Sesungguh Ini Hanya Kata Kata Tapi Silahkan Dalam Susastra Kita Itu Butuh Analisa Kritis Kalau Disampaikan Seperti Diwujudkan Dalam Pejati Pebantenan Dan Sebagainya Itu Sebetulnya Ini Analogi Yang Butuh Dikupas Sangat Dalam Sehingga Masing-masing Ini Bukan Hanya Melihat Wujud Fisiknya Saja Tetapi Esensi Yang Sesungguhnya Kesana Itulah Sebetulnya Jati Diri Pribadi Kita Maka Pesannya Kan Sopo Wuruh Sari Rani Pribadi Sasat Wuruh Pangerani Wuruh Panuju Sasat Suki Panger Wesi Ini Sana PR Nanti Harus Dijawab Itu 3PR Mbak Kung Ya Kan Pangeran